Terhitung sudah 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini berarti sudah lama pula sejarah Indonesia membentuk perjalanan diplomasi. Sejarah diplomasi Indonesia menciptakan momen-momen narasi yang kaya dan beragam. Negara kepulauan ini telah menjalin kerjasama diplomatis dengan berbagai negara dari seluruh dunia. Tahun 1928 menjadi tahun penting saat Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mengikirankan satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa Indonesia. Diplomasi menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu berperan dan berkontribusi dalam urusan dunia. Jejak sejarah Indonesia membentuk fondasi kebijakan luar negeri Nusantara yang progresif dan inklusif. Jejak diplomasi Indonesia telah menuliskan kebijakan luar negeri, terutama saat kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional dengan diplomasi. Presiden pertama Indonesia berperan penting dalam membangun hubungan dengan negara-negara pihak ketiga. Pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertama ke Belanda untuk berunding dengan pihak Belanda dan sekutu. Dengan kegigihan Soekarno, pada tahun 1947, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dari India. Pada tahun selanjutnya, negara zamrut katulistiwa ini membentuk hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Dr. A. Kagani berhasil membina hubungan dengan Bank Dunia. Tahun selanjutnya, konferensi inter-Indonesia terselenggara untuk mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan kepada Republik Indonesia. Pada masa awal, sejarah diplomasi Indonesia kembali dipulihkan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Nusantara secara resmi menjadi anggota ke-60 PBB. Tahun 1955, terjadi peningkatan hubungan diplomatik Indonesia di tingkat global. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah konferensi Asia-Afrika dan mengukuhkan posisi sebagai negara berkepribadian. Tahun selanjutnya, pertama kalinya Indonesia mengirimkan pasukan Kotingan Garuda dalam misi penjagaan perdamaian PBB di Gurun Sinai. Sejarah diplomasi Indonesia juga tidak berhenti dan terus terbentuk. Resim Orde Baru mengembalikan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia kebebas dan aktif. Pada masa ini, pemerintahan yang baru melakukan pemulihan kembali hubungan dengan negara-negara sahabat dan internasional. Sejak masuknya era reformasi pada tahun 1998, Indonesia terus mengejar kebijakan luar negeri yang lebih proaktif. Indonesia menegaskan pernah dalam menyuarakan kepentingan global dengan terlibat aktif dalam WTO, konferensi perubahan di klip dan berbagai forum internasional. Sejarah diplomasi Indonesia juga mencerminkan tekan negara untuk ikut kontribusi dalam menjaga perdamaian, kebajuan ekonomi, dan keamanan di dunia. Terima kasih telah menonton!